Hai Mams, jadi video ini saya buat kali ini sebenarnya lebih kecurahan hati saya ya terkait beberapa hal yang saya sering dapatkan akhir-akhir ini pertanyaan dari para ibu muda yang baru punya baby di rumah atau yang punya anak lah di rumah, anak kecil di rumah jadi sering banget ada pertanyaan itu seperti ini ya contohnya Dok, anak saya kok belum bisa begini ya? misalnya belum bisa jalan atau belum bisa duduk padahal anak teman saya atau anak adik saya atau anak kakak saya umur segitu tuh udah bisa atau mungkin bahkan itu ada omongan kita terpikir hal itu karena ada omongan dari orang orang terdekat misalkan mungkin dari keluarga, orang tua, atau bahkan mertua anakmu kok belum bisa ini sih, lihat tuh anaknya tetangga atau siapa tuh udah bisa gitu atau mungkin masalah berat badan ini juga sering kok anakmu berat badannya segitu-segitu aja sih lihat tuh anaknya tetangga berat badannya udah segini gitu ya sebenarnya saya cukup prihatin sih untuk omongan-omongan seperti itu ya oke lah kalau misalkan omongan itu dari orang yang kita gak kenal yang mana dia itu sebenarnya yang gak tahu ya kehidupan kita sehari-hari dengan anak kita tapi ketika omongan itu muncul dari orang terdekat kita itu bikin sakit hati terutama untuk ke para ibu yang sudah berusaha susah payah membesarkan si kecil ya memperhatikan dengan segala yang dia punya tahu apa yang terbaik buat anaknya tapi tiba-tiba dijat seperti itu dan ironisnya kadang-kadang hal itu pun hanya dipakai atau dibuat sebagai basa-basi hanya mungkin tetangga lah contohnya ya hanya ingin memulai pembicaraan atau teman atau keluarga yang cuma pengen memulai pembicaraan aja mungkin karena gak ada topik tapi hal itu yang malah diucapkan eh kok anakmu tuh berat badannya berapa gitu ya oh 10 kilo loh umur 2 tahun kok masih 10 kilo aduh katanya aku lihat tuh anaknya adikku atau anaknya siapa berat badannya loh udah 12 udah 13 hati-hati loh berat badannya makannya apa aja kayak gitu-gitu sok peduli sok basa-basi padahal secara gak langsung kalian tahukah psikologis orang tua terutama ibu yang bener-bener merawat 24 jam si anak tersebut ketika dapet omongan seperti itu rasanya down dari tinggi segini langsung jebret begitu ya ya kalau basa-basi sebaiknya sih dengan hal-hal yang lain lah jangan kita berbasa-basi dengan hal-hal yang membandingkan anak anak tersebut dengan anak orang lain atau mungkin yang lainnya anaknya udah bisa gini kok ini belum kayak gitu ya ini sungguh ironis tau kah mams kalau tumbuh kembang anak itu beda-beda setiap anak pasti berbeda ya mungkin memang betul ada tingkatan usia dimana anak seharusnya sudah bisa gini seharusnya udah bisa gitu tapi kalaupun anak tersebut belum melewati fase tersebut sebenarnya juga gak ada masalah bukan berarti ada masalah serius yang mungkin kelainan atau gimana gitu ya belum tentu juga karena tumbuh kembang masing-masing anak bisa berbeda contoh lah masalah berat badan ada anak yang dari lahir berat badannya gak terlalu yang cepat ekstrim naiknya ya ya normal gizinya hanya saja tidak terlihat gemuk atau ada anak yang dari lahir udah gemuk ya udah montok mungkin kita berpikir kalau anak tersebut gendut sehat artinya atau kalau gendut lucu padahal kita gak bisa juga jadikan itu patokan balik lagi kalau masalah berat badan ya bisa juga karena faktor genetik mungkin kedua orang tuanya memang pawakan badannya tidak terlalu gemuk ya itu pun juga akan diturunkan ke anaknya bukan berarti gak normal tapi ya memang genetiknya seperti itu kalau berat badan biasanya juga faktor lain misalkan anak tersebut aktif banget ya di rumah tuh main aja sehingga banyak kalori yang terbuang otomatis kalori yang dia dapatkan juga seimbang atau bahkan lebih sedikit dari apa yang dia keluarkan gitu ya tapi anak itu sehat gitu ya kemudian faktor tinggi badan juga sering dibanding-bandingin gitu ya padahal tinggi badan itu ada patokannya sendiri-sendiri untuk usia tersebut sekian tinggi badannya udah sekian udah bagus dan macem-macem ada semuanya itu bisa diukur kadang-kadang ada dibandingin dengan anak yang pawakan orang tuanya ya ibunya tinggi ya itu gak adil gak fair gitu ya ya kadang cuma basa-basi tapi hal-hal itu ucapan tersebut membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain itu menyakitkan hati orang tuanya percaya percaya deh kalian yang pernah punya anak atau lagi punya anak kalau pernah dengar omongan seperti ini pasti kayak noho masalah tumbuh kembang yang lain contohnya kalau misalkan anak ya mulai belajar dia dari bayi lah dari bayi lahir kan dia mulai bisa berinteraksi dia mulai bisa merangka tengkurap kemudian bisa duduk bisa merangka kemudian bisa berdiri bisa jalan ini pun juga bisa berbeda-beda gitu ya setiap anak ada yang dia bisa duduknya lebih cepat ada yang dia bisa jalannya lebih cepat tapi dia mulai berdirinya agak lambat ada fase-fase tertentu mungkin dia lambat ada fase-fase tertentu yang dia normal dan ada fase-fase tertentu yang dia lebih cepat daripada anak seusianya kita gak bisa bandingkan kemampuan tubuh kembang anak ini yang A dan yang B ini harus sama gak bisa seperti itu balik lagi anak itu diciptakan unik meskipun setiap fase usia itu ada tingkatan yang dia harus bisa tapi kita juga gak bisa berpatokan banget dengan itu tubuh kembang anak itu bisa beda-beda belum lagi lingkungan keluarganya yang mempengaruhi stimulasi yang dia sering dapatkan macem-macem makanya pesan saya Mams ya mungkin ya sudah adatnya orang Indonesia ya kita saya gak jelekan orang di Indonesia cuman bahasa-basi itu merupakan tradisi orang Indonesia makanya mungkin orang luar ya sering mendengar atau melihat kita itu ramah ya suka bergaulnya bagus karena ya kebiasaanan bahasa-basi cuman bahasa-basi sebaiknya juga kita lihat-lihat sikon lihat kondisi apa yang diucapkan apa yang dibahas jangan sampai ya hanya sekedar bahasa-basi cuman memulai pembicaraan tapi kita secara gak sadar sebenarnya ya muncul ucapan seperti itu eh anakmu kok belum bisa ini anakmu berat badannya berapa makannya apa aja kok kok kelihatan kurus gitu dan macem-macem itu beneran serius menyakiti hati orang tuanya percayalah orang tua itu tahu yang terbaik buat anaknya pasti gak pengen memberikan yang jelek buat anaknya buat buah hatinya buat darah dagingnya sendiri dia pasti tahu apa yang terbaik apa yang harus dilakukan dan dia yang tahu 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu apa yang sudah dilakukan oleh anaknya apa yang diberikan untuk anaknya daripada kalian yang mungkin ketemu hanya berapa hari sekali atau bahkan sebulan sekali belum tentu gitu makanya ya pesan saya buat mams disini yang sering dapat ucapan-ucapan tersebut dari orang tua dari mertua dari saudara atau mungkin teman-teman tetangga dan macem-macem lah yang sakit sih orang terdekat sih ya sebenarnya percayalah kalau anak kalian itu tumbuh dengan baik ya percayalah seperti itu mindset lah seperti itu apa yang kalian berikan itu sudah yang terbaik apa yang kalian bisa jadi jangan sampai omongan dari luar itu mempengaruhi pikiran dan hati kalian sehingga merubah pola asuh kalian asuh lah anak kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan anak itu bisa dibentuk ya sesuai karakternya segala macemnya itu sesuai apa yang orang tua inginkan jadi pasti saya percaya setiap orang tua pasti pengen yang terbaik buat tanahnya gak mungkin memberikan yang buruk-buruk ya pasti yang terbaik jadi percayalah pada diri kalian percaya diri kalau kalian bisa merawat tanah kalian dengan baik entah itu nanti ada omongan dari luan cuekin aja ya kadang masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya seperti itu aja jangan sampai nyangkut ke hati sehingga bikin sakit hati bikin down bahkan ada kasus ya orang tua yang jadi depresi gara-gara omongan-omongan tersebut merasa dirinya gak mampu dan layak jadi orang tua jangan sampai hal tersebut terjadi pada kalian gitu aja curhat saya hari ini meskipun kayaknya gak penting tapi bagi saya itu penting supaya ya kita harus belajar ya hal-hal kecil seperti ini pun juga bisa berdampak buruk buat orang lain semoga beranfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya